Was-was itu adalah setan yang membucu, seolah-olah ada, seolah-olah ada, kayaknya sih kayaknya, setelah itu gak khusus Maka orang was-was itu adalah mentalnya yang perlu dibenahi dia Mentalnya, ya kayak orang gila Sampai suatu ketika ada Ada kuyonan ulama yang gini Saya Orang was-was kayak saya ini Apa batal wudu Maksudnya was-wasmu gimana? Saya wudu, sudah wudu, tapi kok kayak belum wudu Oh iya, batal wudu mu Bukan karena was-was, karena kamu gila Kalau sudah wudu, kok bilang belum wudu Itu loh, batalmu karena gila kau ini Kalau sudah wudu, kok bilang belum wudu, itu kan aneh Sudah gila, wudu sudah bakas muka, sudah Masuk tangan, sudah Kaki, sudah Terus kayak belum wudu, ya sudah kamu gila Was-was itu namanya, orang was-was kan aneh Orang was-was itu mendekati gila Mentalnya ya, segera dibenahi, datang ke psikolog Gak mampu, psikater, minum obat nanti itu Makanya harus benahi, was-was itu gak ganggu orang lain juga Sehingga mohon maaf, tolong yang merasa was-was Apalagi anda di pondok Kamu jangan nyeksa orang, dosamu banyak Di kamar mandi berjam-jam, yang lain nunggu ngantri Apa anda dosa begitu Dipikir tenang-tenang aja Eh, nyeksa orang nih ya Yang nunggu, selalu nunggu Kenapa? Was-was satu jam Kelenger yang nunggu Mestinya sudah sepuluh orang, baru satu orang Sudah ini agak sadar Makanya orang was-was itu penyakit itu Harus benahi, datang psikolog Dia diberesin itu Jangan dianggap sepenuh itu Jadi kalangan ustadz juga ada Tapi itu harus sadar, itu sakit itu Itu adalah dari godaan setan Di samping anda sakit Kemudian jadi mainannya setan Sehingga kalau orang Was-was itu susah khusyuk Bayangkan dia lagi Allahu Akbar ingat sandal tadi Saya kayak sandalnya sandal lama Sandal cepet lama itu kan ngecap kakinya Sehingga kelingkingnya turun Jangan-jangan nyentuh ke tanah tadi Bayangkan Karena was-was padahal sudah sholat mikir sandal Sudah Allahu Akbar ingat sandal Gimana bisa khusyuk orang was-was Maka Imam Bozalid Paling gemes sama orang was-was Orang was-was itu adalah Katakan jahlun biti ini Segala macam Makanya kalau anda kena susah Jangan dituruti Jangan menganggap itu khusyuk Kata anda menuruti syaitan Sehingga pasti anda tidak khusyuk Bahkan Setidak khusyuk Nah maka ini mental Sebetulnya anti kasusnya bukan urusan wudu Urusan yang lainnya pun juga begitu Kompor sudah dimatikan Anda pergi balik lagi Kayak belum dimatikan Pintu sudah dikunci Kayak belum dikunci Hmm macam Tersiksa hidupnya Tapi itu orang sakit Perlu dikasih sayangi Cuman yang dikasih sayangi Harus paham Kamu itu sakit Maka berobat Termasuk diantaranya PPPK nya Pertolongan pertama Pada kecalakan psikologi itu adalah Kalau urusan waspas Dilatih untuk cuek Jangan dilawan Karena itu berat Jangan dituruti juga Maka cuekin saja Jadi kalau sudah mau ingat itu Ingat yang lainnya Dicuekin biasa Biar gak lukanya Tersamaikan semakin tergores Luka mentalnya Tidak semakin tergores Cuekin saja Habis Maksudnya begini Kalau habis buang air kecil Kemudian kok sering kena wasa Langsung Maka ngapain aja Solawatan yang keras Bapaknya ngerjain apa saja Apakah makan yang kecut atau apa Pokoknya Biar ingat dengan itunya Dialihkan Jadi yang namanya waspas itu Seperti orang Nyinyir Anda lawan tambah jadi Kan begitu Orang nyinyir anda lawan Oh tambah jadi Ya Maka paling tepat adalah Sudahlah Jangan terlalu dianggap Gitu loh Termasuk Nyinyir yang namanya waspas itu Kayaknya ada pembahasan Jadi maka Di akhir-akhir ini Ternyata Permasalahan-permasalahan mental Itu banyak sekali Termasuk di kalangan dunia Pelajar namanya waspas Dan waspas itu ternyata Kok nular Karena ada hurungannya Dengan pemahaman yang salah juga Kita menemukan satu tempat Semoga Allah mengampuni Tempat itu indah sekali Pondok di atas air Jadi aliran sungai dimasukkan ke pondok Mesinnya kan gak boleh ada orang waspas disitu Airnya banyak Jadi kalau wuduk itu tinggal saja Kita ke begitu langsung ke air Wuduk Jadi ke Mesjid itu Pelataran mesjid Tondak-ondak pertama sudah air Jadi memang cantik itu Dimasukkan air ke Lokasi pondok Toiletnya WC-nya di paling ujung Yang di saat Yang sungai air sungai Sudah mau dibuang keluar Akhirnya kita sholat Di belakangnya Ustadznya Biss Biss Beres-beres Bismillah Tulang orang Sudah ustadznya Nggak Allahu Akbar Um 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 Tak pikir Diatak Tak tohnya apa Di kiri kanan kita Semuanya santri yang begitu Wah Sudah Allah Ini pertama kali kami pulang ke Yaman Kita kunjung di salah satu pondok Di Jawa Barat sini Semoga Allah mengampuni beliau Dan berikan Sudah meninggal orangnya Sudah begitu Tempatnya cakep sekali Tapi wasfas Ini karena dituruti Dan Kalau Anda punya guru wasfas Anda Karena pekerjaan Anda sendiri Dianggap tidak sah Akhirnya suruh ngulang lagi Nggak betul Akhirnya kena wasfas juga Bahaya Makanya problem kita adalah Wasfas itu berlebihan Atau orang yang tengin ini Atau orang istinzah itu Jadi yang benar sedang-sedang Khairul Umuri Aosat Tuhan Jangan ngentengin Juga jangan berlebihan Wasfas Wah ini banyak Santri-santri Kiyai Wasfas Itu kalau disoteng Waktu baca Bismillah Miring-miring mulutnya itu Ya Bismillah Ya namanya orang sakit Harus sayangi Semoga Allah Memberikan Kesembuhan Bukan kita mencala Menghidam Saya ingatkan begini Saya cambuk Biar mau berobat Itu kadang dihubungkan dengan Kekhusuan Itu malah gak khusuk Orang wasfas gak khusuk Belas gak khusuk Dia Gimana bisa khusuk Sudah sholat Ingat bajunya Sholat sihat Ingat keceng Sholat-sholat Seperti itu Selamat menikmati 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 Selamat menikmati